Batagornya ini Mantap teman-teman Mantap surantap Pasaloli Oke setelah seperti ini teman-teman Kita Taburkan saja kuahnya Ini siramin di sini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya Di dapurnya Kang Asgar Hari ini saya akan berbagi Resep Cara membuat Batagor kuah Yang sangat sederhana teman-teman ya Tapi sebelum ke tutorialnya Buat teman-teman Yang baru bergabung jangan lupa Di subscribe channelnya Dapur Kang Asgar Biar makin berkembang teman-teman Di subscribe, di like, di share Dan juga di komen teman-teman Oke di depan Kang Asgar Ini sudah ada beberapa bahan teman-teman Ini yang sangat sederhana Ini ada bawang daun Kemudian ada kaldu ayam Ada ini bawang putih yang sudah dihaluskan ya Ini bawang daun sama ini Nggak usah Kang Asgar Kasih tahu bagaimana cara mengirisnya Mungkin teman-teman sudah tahu ya Bawang daun sama ininya Oke Dan kemudian ada ini Tepung tapioca teman-teman Tepung tapioca Tepung terigu Ini ukuran super 4 Tapi ini tepung terigu Ini 1 per 4 ini Tidak digunakan semuanya ya teman-teman Kemudian ada pangsit Dan juga ada tahu putih teman-teman ya Ini dan tahu putih ya teman-teman Kemudian untuk Ini ada sasa Dan kemudian ini ada bawang Untuk nanti kuah batagornya ya teman-teman Ini pangsit Oke Kita perlu lama-lama Kita mulai cara pembuatannya saja teman-teman ya Oke teman-teman Kita ke proses pembuatannya ya Pertama-tama kita masukkan Tepung tapioca ya teman-teman Ini ukuran 1 per 4 teman-teman Kemudian untuk Terigunya teman-teman gunakan Sedikit saja ya Pakai tangan seperti ini Gak apa-apalah Tangan saya sudah steril Ini kira-kira 3 sendok ya teman-teman Kira-kira saja Ini setengah sendok Kemudian teman-teman Kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan teman-teman ya Bawang putih Kaldu ayam Ini kaldu ayam teman-teman ya Dan juga Bawang daun ya teman-teman Setengahnya saja bawang daunnya Karena ini nanti untuk kuah Bumbu kuah batagornya ya Kemudian teman-teman Masukkan garam Sekitar setengah sendok teman-teman ya Setelah itu Kita masukkan air Ini airnya Air dingin saja teman-teman ya Karena banyak yang Bertanya di komentar Kang itu airnya air dingin atau air panas Ini air dingin teman-teman ya Kita aduk saja sampai Rata Kita uleni sampai benar-benar rata teman-teman Pakai tangan saja ya Udah bagus nih Ini diusahakan Adonannya itu jangan terlalu lembek ya teman-teman Kalau terlalu lembek Nanti ininya bisa Kendor teman-teman Tidak Batagornya tidak Kers-keres gitu Cukup seperti ini saja Kalau ada Cukup satu gelas air saja ya Kalau adonan yang bagus itu Terus diiniin saja teman-teman Walaupun Kelihatan kurang air Tapi kalau terus diaduk Hasilnya akan bagus teman-teman Jadi Berata Tapi ini cukup satu gelas saja teman-teman ya Oke ini Adonannya sudah jadi teman-teman ya Kita ke proses pembuatannya saja Oke teman-teman Proses pembuatannya saja ya Cara membuatnya sangat gampang teman-teman Ini pangsitnya Kita ambil saja ininya Kemudian kita taruh seperti ini Kita simpan disini Kalau teman-teman sudah jago Bisa teman-teman langsung goreng ya Karena kalau langsung digoreng itu Cepat Apa Biasanya Biasanya Gampang teman-teman ya Cara membuatnya Kita Tuh Gini aja Kalau ukurannya Terserah teman-teman ya Mau ukuran segede apa Ini Resep yang sangat sederhana teman-teman ya Tapi bisa menghasilkan rupiah yang Lumayan Meledak teman-teman ya Usaha itu Asal kita kreatif teman-teman Sebenarnya Jangan pernah malu Untuk Memulai usaha Karena Rasa malu itu Tidak akan mengobati Perut kita yang lapar Kalau dalam berusaha itu Harus dijadikan Apa Cecian orang itu Menjadi Suatu Motivasi Untuk terus berjuang Mencapai Cita-cita Yang kita Inginkan teman-teman ya Jangan Olokan orang itu Menjadikan kita malas Justru harus jadi Suatu Apa Motivasi untuk Kita lebih semangat lagi Oke untuk tahunya ini Biar lebih gampang teman-teman ya Tahunya ini Di Direbus dulu Kemudian ditiriskan Kemudian tengahnya Dibikin copong Seperti ini ya teman-teman Biar Rapat Bagus Oh teman-teman Eh teman-teman Segini saja Tahun ya Yang masih ada Pangsitnya nih Kita Bikin saja Sampai jumpa 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 Oke proses pencetakannya selesai teman-teman Kita ke proses penggorengannya saja ya Oke teman-teman sebelum kita ke proses penggorengan saja Sampai nunggu minyaknya panas ya Kita ke proses membuat kuahnya dulu ya teman-teman Ini saya gunakan air sekitar 3 gelas ya teman-teman Biarkan sampai mendidih Biarkan sampai mendidih kemudian setelah itu kita masukkan bumbu yang tadi Teman-teman jangan semuanya ini hanya untuk pewangi saja ya Ini banyak dijual di pasar-pasar teman-teman ya Kemudian teman-teman masukkan bawang yang tadi Bawang daunnya Kemudian saya gunakan sasa Sesendok ya Kemudian saya masukkan garam Ini setengah sendok ya Oke kuahnya kita tunggu saja sampai matang ya Kemudian kita ke penggorengannya saja ya Ini biarkan saja kalau sudah seperti ini teman-teman ya Kita langsung ke penggorengan Teman-teman minyaknya sudah panas ya Kita goreng saja ini adonan yang tadi Itu kuahnya sudah itu tinggal didinginkan ya Kita goreng Usahakan banyaknya benar-benar panas ya teman-teman Ini sudah masuk semua ya Kita tunggu saja teman-teman Sampai benar-benar matang ya Tuh lihat proses mengembangnya sudah bagus teman-teman ya Kita tunggu saja sampai matang Kalau sudah matang kita angkat ya teman-teman Oke teman-teman Batagornya ini sudah matang teman-teman ya Tinggal kita angkat saja Kalau sudah menguning begini Tandanya ini sudah matang Sempurna Oke kita angkat saja teman-teman ya Oke teman-teman ini dia batagornya sudah matang teman-teman Sudah matang Tuh lihat hasilnya teman-teman Tuh Sesuatu ya Tuh ini lihat ini untuk tahunya Oke teman-teman Ini juga kuahnya sudah jadi Ini 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 bumbu kuah Batagor Bandung Tuh teman-teman Kita perlu lama-lama Kita langsung saja Icip-icip Biar lebih hot Nah tuh teman-teman Kita coba saja ya Kita ambil saja batagornya Ini mantap teman-teman Mantap Surantap Asal oleh J Oke setelah seperti ini teman-teman Kita taburkan saja kuahnya Ini siramin di sini Set Kalau teman-teman suka Pakai pedas Tinggal teman-teman Pakai pedas ya Tuh Siap dicoba teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Tuh Hmm Hmm Kamu bisa Hmm Sesuatu ini Mantap teman-teman Oke Teman-teman semuanya Mungkin Sekian dulu Tutorial dari Dapur Kangaskar Bagaimana cara membuat Batagor Kuah yang sangat sederhana Oke Mungkin sekian dulu ya Sampai jumpa di video Selanjutnya Di tutorial-tutorial selanjutnya Airukalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Hmm Tunggu 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 Tunggu